PT Kereta Api Indonesia mendapat tambahan kereta baru yang dipesan dari PT Industri Kereta Api di Madiun. Rencananya kereta yang baru dikirim kemarin tersebut akan digunakan sebagai angkutan tambahan untuk mudik lebaran. Jaga diri di perjalanan agar selamat dan bahagia ingatlah selalu jaga kesehatan waspada membawa kenyaraan pergi silaturahmi untuk kembali selamat mudik lebaran selamat mudik lebaran. Terima kasih. Kereta Api ini dilengkapi dengan interior dan eksterior baru yang cukup berkualitas, seperti AC, layar monitor baru, dan sebagainya. Kereta dengan rangkaian 11 gerbong ini diperkirakan bisa mengangkut sekitar 850 penumpang. Jumlah atau kapasitas penumpang masing-masing kereta itu sudah 80, sehingga satu rangkaian terbesar PT Kereta Api itu mengangkut penumpangnya. Ini digunakan untuk angkutan lebaran kemana, tujuan kemana ya Pak? Nah kalau hari itu, itu memerlukan satu keundang daripada PT KAI. Kami hanya diminta membuat atau memproduksi kereta itu, pesanan dari PT KAI. Total ada berapa kereta Pak ini? Untuk saat ini satu rangkaian, seperti yang saya sampaikan tadi, satu rangkaian itu ada 11. Dengan bertambahnya kereta api ini, sedikitnya bisa menambah jumlah angkutan mudik lebaran yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia. Sehingga diharapkan bisa menampung para pemudik yang menggunakan jasa kereta api. Sonimis Dananto melaporkan untuk NET.